Oke. Selamat malam, Mbak Jarod. Saya mau melaporkan hasil saya cukup bagus. Kurang dari 25 hitungan sudah sampai 99. Tapi setelah 200 dan selesai, itu bagus, masih 99. Kemudian tekanannya itu justru sampai sekarang masih saya pasang oximeternya. Itu kadang-kadang sampai, tadi sampai 90. Tetapi denut jantungnya itu sampai sekitar 114. Nah, tinggi sekali. Terus lama-lama juga naik lagi. Sekarang masih saya pasang, itu sekitar 99-98. Dengan denut jantungnya itu 112, 113. Maka itu oksigen di dalam paru-paru saya itu masih tersedia banyak. Sehingga itu dipompa ke jantung begitu untuk disubahkan ke yang lain. Saya sudah mencoba untuk olah nafas kurang lebih lima kali. Hari Sabtu dua kali. Minggu satu kali. Kemudian hari ini dua kali. Rasa enak memang, Pak. Terus yang kedua, saya itu di Ponis Diabet itu sejak tahun 2017. Kemudian konsumsi obat juga. Tapi saya juga kendang-kendang konsol dengan ahli gisi. Setelah saya kena COVID-19. bulan Juli kemarin yang Delta ya. Nah, itu saya mencoba sengaja tidak memakan obat diabetnya. Saya berusaha untuk berhenti. Waktu sebelum COVID-19, saya disarankan oleh ahli gisi untuk konsumsi tomat sama panjang yang dijuice setiap hari. Kemudian setelah COVID-19, setelah itu saya disarankan untuk menggunakan kuncis dengan alkohol untuk setiap hari. Dan itu sangat-sangat bagus bagi saya. Karena saya sampai sekarang sudah lepas dari obat. Gulanya berapa, Ibu? Gulanya terakhir kemarin bisa mencapai 135. Oke, tanpa obat ya? Ya, tanpa obat ya. Pernah saya mencapai 390-an ya. Pernah sekali. Tapi setelah itu saya berusaha dikejut sama dokter untuk obat-obat. Terus akhirnya saya, aduh ini gimana ini? Saya takut dengan kini saya, dengan obat. Makanya saya berusaha untuk ke ahli gisi. Saya bilang kakak saya sendiri yang ahli gisinya, oke, dipantau sama kakak saya sendiri. Kemudian saya juga disarankan untuk berolahraga, Pak. Saya mencoba untuk olahraga, untuk menurunkan, ya membakar lemak mungkin jadi turun ya beratnya, karena berdasarkan saya juga obesitas lah dapat digatakan begitu. Kemudian, saya ingin saya bertanya, dengan olah nafas ini, apakah bisa menggantikan olahraga senam saya? Oke. Kedua, kalau memang itu bisa dilakukan. Saya jawab dulu aja pertanyaannya. Oke. Olah nafas nggak bisa menggantikan olahraga. Maka nanti ada pelajaran olahraga juga. Jadi, olah nafas tidak bisa menggantikan olahraga, walaupun olah nafas berkeringat. Olah nafas, oksigennya banyak. Ketika oksigen lebih daripada biasanya. Lalu juga biasanya dipakai kesempatan oleh tubuh. Tubuh kita itu cerdas, terjadi glikolisis, di mana gula dibakar, sehingga nanti beberapa orang pasti akan melaporkan gulanya turun. Karena sama, saya juga 5 bulan lalu, sebelum program, minum obat diabetes 4 macam. Pagi metformin 1000 miligram, tambah janupia 50 miligram, malamnya metformin 1000 miligram, sama metformin 2 miligram, sekarang lepas, tapi kalau di atas 120, saya minum 1. Gula bangun tidur. Dan lebih sering tidak minum obatnya. Jadi sudah boleh dikatakan lepas obat, tapi karena saya, nah dokter itu bilang begini juga, dokter diabetes, yang rusak ginjal bukan obat, tapi gula yang tinggi. Gula yang tinggi, makanya kalau dokternya saya, dia lebih hati-hati, lebih baik minum obat, tapi gula stabil, daripada nggak minum obat, gulanya fluktuatif. Gula fluktuatif itu yang membuat organ-organ kacau. Jadi makanya kalau mau lepas sebenarnya, tapi kalau sudah di bawah 150, memang sudah boleh lepas obat ya. Di bawah 150 tidak boleh lepas obat. Nanti pas obatnya, pas gulanya ngelonjak bersamaan kolesterol ngelonjak, misalnya diiringi diet keto. Tapi kalau didampingi aligisi, tentunya bukan keto yang disarankan. Makanya masih makan sayur, dan saya setuju dengan itu. Kalau nanti mau lebih tepat, ya ini, datang nanti besok hari Selasa. besok malam ya. Kita akan bahas mengenai, nanti tak post di grup lengsumnya, mengenai genomic diet, sehingga itu diet yang lebih akurat, karena based on analisa ilminya DNA masing-masing, sehingga disusun program diet yang sesuai. Tapi diet memang akan menurunkan. Dia akan bisa menurunkan gula. Ya jangan makan gula, kan kira-kira gitu ya. Itu cara bodohnya. Lalu nggak makan nasi, nggak makan macam-macam, tapi sampai ada yang nggak makan sayur, nggak makan bumbu. Bumbu itu antioksidan tinggi. Kalau menurut saya harus makan bumbu, itu antioksidan. Sayur itu serat vitamin dan mineral, antioksidan banyak banget. Jadi kalau saya tetap makan sayur, tetap makan bumbu. Nah kalau gulanya naik, nanti olahraga. Mengurang puasa intermittent fasting, dan juga termasuk diet karbo, itu kan menurunkan gula dengan mengurangi asupan. Tapi kalau dengan itu semuanya, misalnya yang memang diabetesnya udah parah, minum obatnya udah sampai sehari, enam biji, segala macam, udah suntik insulin. Nah mungkin dengan diet seperti itu aja nggak nyanda. Jadi harus ditambah yang ada dibakar. Nah apa itu? Olahraga. Nah olahraga pun juga dalam, kalau yang memang ada uang, ada berkat, mau tes DNA, itu DNA itu nanti akan analisanya, kamu cocoknya renang, kamu cocoknya jalan kaki, kamu cocoknya sepeda, kamu cocoknya lari. Jadi tiap orang metabolismenya berbeda-beda, dan olahraga apa yang cocok berbeda-beda, itu akan dijelaskan besok malam. Jadi saya nggak akan detail di situ. Tapi yang paling gampang ya dicoba-coba. Tapi saya pernah ikut senam diabetes, khusus orang diabetes ada senamnya juga, itu yang berhubungan dengan dengkul. Jadi kayak jalan kaki, senam yang berdiri, berdiri, jongkok, pokoknya areal dengkul, karena dengkul berhubungan dengan pankreas. Kita kata, ini struktur senam yang saya ikuti dalam senam diabetes. Karena ini bukan kelas diabetes, nanti saya akan pakai justru senam yang ke-stretching. Untuk stretching, dimana banyak orang sekarang ini mengalami masalah pinggang kejepit, saraf kejepit, banyak duduk, kurang olahraga, pegel semuanya. Kita bisa olahraga yang masih nyaman juga, termasuk orang tua, karena kelompok senam. Jadi kalau orang diabetes, sebenarnya olahraganya harusnya harian. Olah nafas itu seperti kayak gini, kalau saya sudah minum vitamin, perlu nggak antioksidan? Saya sudah minum jus, antriksannya banyak, perlu sayur nggak? Saya sudah minum probiotik, masih butuh nasi. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau sudah olah nafas, tetap harus juga olahraga bergerak. Karena yang olah nafas, yang diolah cuma paru-parunya. Kalau olahraga, yang digerakin ototnya. Jadi tetap harus olahraga juga. Kemudian ada selanjutnya,